Sekarang kita pantau posko JICT2 Tanjung Priok untuk mengetahui perkembangan terkini seputar pencarian korban dan CVR Black Box. Anan, apa informasi terbaru dari sana? Ya, Dea, betul sekali. Tepat di hari ke-5 pencarian yang dilakukan oleh tim evakuasi gabungan terhadap pesawat Sriwijaya RSJ-182 yang terjatuh di Kepulauan Seribu. Ini paling tidak di hari ke-4 sudah ada tambahan 65 kantong jenazah berisi badirimen sehingga total jenazah atau kantong jenazah yang dikumpulkan sudah sebanyak 139 kantong jenazah berisi badirimen yang kemudian dibawa ke RS Polri untuk dilakukan identifikasi. Selain itu memang hari ini ada 3.300 personil gabungan yang kemudian dikerahkan untuk kembali mencari korban dan juga Black Box CVR. Karena memang pada hari ke-4 tim dari Kopaska Armada 1 TNI Angkatan Laut sudah berhasil menemukan Black Box FDR yang bisa merekod data penerbangan selama 30 jam terakhir. Dan memang jika perlu kami informasikan Indonesia sendiri memiliki teknologi yang hydro ocean agri yang terbaik di Asia Tenggara sehingga bisa melakukan pemetaan bawah laut dan sehingga bisa memantau jika ada benda asing yang masuk ke wilayah perairan di Indonesia. Dan memang jika bisa kami informasikan hingga saat ini di JICT masih tampak sepi dan belum ada informasi-informasi tambahan terkait dengan pencarian Black Box CVR. Dan berbicara mengenai Black Box DEA memang perlu kami informasikan dalam setiap kecelakaan pesawat memang selain korban. Kemudian Black Box juga menjadi salah satu instrumen penting yang dicari. Itu karena peran Black Box sendiri dianggap bisa mengungkap penyebab pasti dari kecelakaan pesawat. Dan memang kami telah menghimpun informasi tentang Black Box untuk Anda. Black Box atau kotak hitam merupakan benda yang dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak ini menyimpan semua data aktivitas selama penerbangan sehingga dapat digunakan untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Alat perekam kotak hitam dapat merekam percakapan di kokpit selama 25 jam terakhir. Black Box diletakkan pada ekor pesawat karena lokasi ini dianggap paling aman jika pesawat mengalami kecelakaan. Kotak ini dilapisi oleh bahan tahan karat dan kondisi ekstrem lainnya. Kotak hitam tahan panas sampai suhu 1100 derajat Celcius dan mampu menahan berat beban sekitar 2500 kilogram. Walau disebut kotak hitam, alat ciptaan David Warren pada tahun 1950 ini berwarna oranye. Tujuannya untuk memudahkan pencarian pada pesawat yang kecelakaan. Kotak hitam dilengkapi dengan Underwater Locker Beacon atau alat penanda lokasi di bawah air. Alat ini dapat memancarkan sinyal suara ultrasonic selama 30 hari sejak kecelakaan untuk memudahkan pencarian. Sinyal ultrasonic dapat dipancarkan dari kedalaman 4000 sampai 6000 meter. Kedalaman laut dan lamanya sinyal kotak hitam menyala menjadi kendala tersendiri dalam pencarian pesawat yang hilang. Ya, setelah ditemukan memang Black Box FDR sendiri akan diberangkatkan ke KNKT. Dan KNKT memerlukan waktu 2 hingga 5 hari untuk bisa membaca data dari Black Box FDR. Dan memang untuk CVR sendiri, KNKT memerlukan waktu yang jauh lebih lama bahkan hingga bisa mencapai waktu 1 tahun. Dan tentu kita semua berharap agar kedua Black Box dapat segera ditemukan untuk kemudian diketahui apa yang menjadi penyebab dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Dea. Ya, terima kasih Anan Surya yang melaporkan langsung dari JICT2 Tanjung Priok, Jakarta Utara.